Miris melihat kondisi jembatan rusak, tim Satgas TMMD 111 Kodim 0817 Kersik bertindak cepat dengan membangun jembatan. Keberadaan jembatan ini sangat vital karena jembatan ini menjadi penghubung dua warga desa. Beginilah kondisi jembatan rusak di desa Siwalan, kejembatan Panjang Kersik. Jembatan ini kondisinya miring. Maklum, sejak dibangun tahun 80-an, jembatan yang menghubungkan desa Siwalan dan desa Serah ini belum pernah direnovasi. Kondisi jembatan ini sudah miring, sehingga tiap hari hanya bisa dilalui pejalan kaki dan kendaraan sepeda motor. Sedangkan mobil dan kendaraan berat lainnya dilarang melintas. Karena keterbatasan dana, pihak desa hanya bisa melakukan perbaikan ringan. Melalui program TMMD 111, jembatan miring ini langsung mendapatkan perbaikan total. Diperlukan ketelitian dan tenaga ekstra untuk pengerjaan jembatan yang rusak ini. Untuk itu, set gas TMMD perlu bersinergi dan bergotong royong dengan warga. Oh iya Pak, ini tadi Bapak bantu-bantu ya? Iya Pak. Bisa dijelaskan Pak, bantu apa aja Pak? Kita bantu untuk penataan batu-batu dan pasir yang ada untuk pembungan tempat pengairan air ini Pak. Karena jembatan mengalami penurunan. Nantinya jembatan ini buat akses pembangunan ini Pak ya, TMMD Pak ya? Iya, ini adalah akses jalan untuk pembangunan TMMD yang dilaksanakan dari Kodim 0817 Gersi. Pengerjaan jembatan rusak secepat mungkin bisa selesai. Karena jembatan juga difungsikan untuk memobilisasi material pembangunan jalan dan tembok penahan tanah. Selain itu, warga bisa memanfaatkan jembatan agar tidak mencari jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Tim Liputan TMMD Kresik melaporkan.